Intro Diam tak berarti taklu Agaknya prinsip itulah yang ditempuh Ali Mulia Gusdin setelah dicopot PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah dari kursi dirut PT Pembangunan Aceh atau PEMA pada 18 April 2024 lalu Namun bukan pecopotan itu yang dia sesali tapi alasan pemberhentian yang disoal Maklum, Bustami berdalil komunikasi dan koordinasi Ali dengan pemegang saham lemah sehingga dinilai akan berpengaruh pada pengurusan dan kegiatan usaha perseroan Padahal sebelumnya Ali ditetapkan sebagai dirut PEMA oleh Gubernur Aceh sebagai pemegang saham sejak tahun 2022 hingga 2027 Tapi, Ali-Ali berakhir hingga tuntas Ali justru diberhentikan di tengah jalan Merasa tak terima dengan putusan sewenang-wenang ini Ali pun menempuh jalur hukum mencari kepastian serta keadilan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Banda Aceh Melalui kuasa hukumnya Sukrianto SHMH dan Sutrisno Budi SHMH Ali menggugat PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah Gugatan tersebut telah dilayangkan pada 22 Mei 2024 dengan objek gugatan Surat Keputusan Nomor 500 Garis Miring 3853 tentang pemberhentian di rut PEMA sebelum priode masa jabatan berakhir tanggal 18 April 2024 Nah, gugatan itu pun telah terdaftar di PT UN Banda Aceh dengan nomor perkara 17 Garis Miring G Garis Miring 2024 Garis Miring PT UN Banda Aceh dan dijadwalkan sidang perdana akan berlangsung pada Kamis 6 Juni 2024 mendatang Sebenarnya sehari usai diberhentikan atau 19 April 2024 Ali Mulya Gustin telah mengirim surat kepada PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah Dia memberi tanggapan dari surat pemberhentian yang diputuskan Bustami Hamzah Surat tersebut berisi 6 penjelasan dari Ali Salah satunya tulis Ali merujuk ketentuan pasal 105 ayat 3 Undang-Undang PT yang menyebut bahwa direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan terhadap yang bersangkutan diberitahukan terlebih dahulu dan diberikan kesempatan untuk memela diri sebelum diambil keputusan pemberitahuan Tapi hal itu diakui Ali tidak dia dapatkan Itu sebabnya Ali mengaku aneh dan heran terkait pemberhentian sepihak atas dirinya Padahal dia telah melakukan berbagai hal untuk peningkatan usaha serta performa PT Pemah Makanya dia mengajukan permohonan kepada Pak PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah untuk diberi kesempatan bersilaturahmi dan menjelaskan berbagai progres kegiatan PT Pemah Tapi semua itu tak pernah dikabulkan sebut Ali Yang jadi pertanyaan kemudian adalah Sudah tepatkah Ali mengugat PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah? Nah, memang ada tiga bentuk tindakan pemerintah yang dapat digugat perbuatan melawan hukum atau PMH ke PT UN Ini sejalan bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi merugikan orang lain atau masyarakat secara umum Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPR disebutkan Setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Tapi gugatan PMH sendiri tidak hanya berlaku bagi orang perseorangan Penguasa pun dalam hal ini pemerintah dapat digugat PMH melalui Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN Karena PT UN merupakan badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang melibatkan sengketa yang lahir menurut ketentuan hukum administrasi yaitu sengketa akibat pelaksanaan kekuasaan publik oleh pemerintah atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau PMHP Ada pun yurisdiksi PT UN berwenang mengadili sengketa PMHP berdasarkan pasal 2 ayat 1 PERMA nomor 2 tahun 2019 tentang pendoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan Seperti diwartakan laman hukum online pada 10 November 2023 Akademisi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta W. Riawan Chandra menyebut terdapat 4 syarat untuk menerapkan PMHP Pertama perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain Kedua perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau pembuat Ketiga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan keempat perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik Ada pun tindakan atau perbuatan yang dimaksud adalah tindakan faktual dan tindakan hukum yang meliputi tindakan keperdataan dan tindakan publik Meski sengketa PMHP yang diadili PTUN merupakan ranah administrasi Riauwan menilai hal itu tidak membebaskan penguasa dari jirat pidana atau tipikor Tentu sepanjang penyalahgunaan WW6 administrasi tersebut tersubordinasi dengan tipikor dan mengandung unsur fraud menguntungkan diri sendiri dan ada kerugian negara lanjutnya maka hal itu tidak bisa diselesaikan hanya di ranah administrasi Katanya ranah administrasi tapi kok dibawa ke pidana agar tidak disebut kriminalisasi maka selesaikan secara administrasi dulu kalau tidak bisa baru masuk ke pidana itu artinya karakter PMH sudah bertransformasi dari PMH administrasi ke PMH khusus tipikor atau pidana kata Riauwan dalam seminar nasional perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jember selasa 7 November 2023 lantas bagaimana asas hukum acara peradilan tata usaha negara atau asas hukum acara PTUN perlu dipahami makna asas itu berarti dasar landasan fundamen prinsip jiwa atau cita-cita kecuali itu asas adalah dalil umum yang dinyatakan dengan istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya adapun asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian atau nilai-nilai menjadi landasan atau titik tolak pemikiran tentang hukum itu sebabnya asas hukum dapat disebut juga sebagai rasio legis dari peraturan hukum menurut ahli jumlah asas hukum acara peradilan tata usaha negara memang bervariasi diantaranya asas hukum aktif asas ini bermakna bahwa hakim tidak hanya menunggu dan terikat pada dalil-dalil yang disampaikan para pihak yang bersengketa sebaliknya asas ini didasarkan pada dua hal yaitu untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang dan hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran material perlu dibahami tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah pemerintah atau administrasi yang dilekati dengan kekuasaan atau kewenangan publik atau hak istimewa serta monopoli atau monopoli paksaan visi sedangkan penggugat adalah perorangan atau badan hukum perdata yang tidak memiliki kekuasaan atau keistimewaan seperti tergugat dengan demikian untuk mengimbanginya jika penggugat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data yang diperlukan seputar keputusan tata usaha negara atau KTUN maka hakim dapat memerintahkan penjelasan kepada badan atau pejabat yang bersangkutan kedua asas pembuktian bebas ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya asas hakim aktif asas pembuktian bebas bermakna hakim tidak terikat dengan alat bukti yang diajukan para pihak dan penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim selain itu hakim juga dapat menguji aspek lain di luar sengketa ketiga asas praduga rektematik ini merupakan asas hukum acara peradilan tata usaha negara yang menyatakan bahwa demi kepastian hukum setiap keputusan tata usaha negara dianggap benar menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu sampai dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hukum sebagai keputusan yang melawan hukum artinya jika KTUN tidak digugat atau masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan KTUN dianggap sah menurut hukum meskipun di dalamnya mengandung cacat hukum keempat asas pengujian yang bermakna pengujian dilakukan hakim hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat KTUN yang disengketakan itu dikeluarkan adapun perubahan fakta dan keadaan hukum tidak ikut dipertimbangkan dengan penerapan asas pengujian maka KTUN yang disengketakan dinyatakan batal dan berakibat tidak sah keputusan tersebut berlaku surut terhitung dari saat dikeluarkannya keputusan sehingga keadaan dikembalikan pada keadaan semula sebelum KTUN dikeluarkan artinya akibat hukum yang ditimbulkan dari KTUN tersebut dianggap tidak sah dan tidak pernah ada putusan hakim bersifat deklaratawir dan bukan konstitutif atau disebut putusan retroaktif sehingga putusan hakim tidak berisi pembatalan yang bersifat konstitutif kelima asas gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN nah dengan berlakunya asas praduga herikmatik seperti dinyatakan tadi maka berdampak pada gugatan yang diajukan kepada hakim tidak mempengaruhi pelaksanaan KTUN artinya suatu KTUN akan tetap dijalankan meski ada gugatan atasnya namun demikian KTUN tetap dapat ditunda pelaksanaannya atau dihentikan sementara dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 4 undang-undang PTUN yaitu adanya keadaan sangat mendesat yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan jika KTUN tetap dilaksanakan kerugian penggugat diukur dari tidak seimbangnya kerugian dibanding manfaat bagi kepentingan yang dilindungi dari pelaksanaan KTUN dan pelaksanaan KTUN tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan keenam asas putusan bersifat erga omnes maksudnya adalah putusan pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN mengikat pihak-pihak di luar yang bersengketa karena putusan hakim berada dalam ranah hukum publik atau mengikat umum selain itu putusan PTUN mengikat sengketa yang mengandung persamaan yang timbul di masa mendatang dan ketujuh asas pemeriksaan dari segi rehmatic bukan diolmatik pemeriksaan ini dilakukan PTUN hanya terbatas pada segi rehmatic atau dari segi yuridis PTUN yang disengketakan hakim dilarang menguji dari segi kebijakan atau dolmatik meskipun hakim tidak sependapat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang bersangkutan hakim PTUN hanya boleh menguji apakah suatu keputusan bertentangan atau tidak dengan hukum artinya hakim hanya menilai keputusan dari segi sah atau tidak nya bukan dari layak atau tidak nya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat seperti apakah yang akan digunakan majelis hakim PTUN Banda Aceh terkait kegugatan Ali Mulia Gustin terhadap PJ Gubernur Aceh Mustamli Hamzah biarlah waktu yang menjawabnya jadi kita tunggu saja Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi dan sampai jumpa